Reklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, Satu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Dua, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan abu. Tiga, pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian normal pasal 169 huruf D, Undang-Undang 7 2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. Empat, pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian normal pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, Amar putusan mengadili, satu, menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian normal pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda di senting opinion terhadap putusan mahkamah konstitusi aku, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda di senting opinion sebagai berikut di senting, dianggap dibacakan. Demikian, diputus dalam rapat permusawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmi, PQE, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.49 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah. Dengan dibantu oleh Ahmad Edy Subianto sebagai panitra pengganti, dihadiri oleh para pemohon dan kuasanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.